Intro Cowok ini gak pernah bisa senyum sama sekali seumur hidup ya Sampai dia ke dokter senyum yang bikin senyumnya itu selalu ada sampai dia meninggal Dan akhirnya Jadi kisahnya cowok ini terlahir memang gak bisa senyum sama sekali Mau dia lagi seneng juga dia gak bisa senyum Bahkan dia itu memiliki impian menjadi artis Tapi ketika juri yang ngomong suruh dia bahagia, suruh dia jatuh cinta Dia itu cuman gerakannya aja seperti dia bahagia tapi mukanya gak bisa Makanya dia itu gak pernah lolos audisi dan bahkan dia selalu dipecat Karena kalau misalkan di kerjaan dia itu selalu mukanya nyebelin Kalau mau nembak cewek juga selalu ditolak Karena bukan kayak nembak tapi kayak nyari ribut mukanya Sampai akhirnya tiba-tiba dia melihat di brosur Ada yang namanya dokter senyum yang bisa membuat senyum kamu ada sampai kamu meninggal Jadi kamu akan tersenyum terus dan gak pernah bersedih Akhirnya dia datengin dong dokter itu dan dia melihat pasien-pasien lainnya yang jadi tersenyum Dan itu bener-bener bagus banget Akhirnya dia langsung melakukan operasi plastik itu Dan akhirnya operasi sudah dilakukan dan saat dia membuka perban Mamanya itu bener-bener seneng banget melihat dia Karena akhirnya mamanya bisa melihat anaknya tersenyum Nah setelah itu dia bener-bener jadi seneng banget dan semua orang jadi suka sama dia Karena dia selalu tersenyum tapi senyumnya agak berlebihan sih Nah sekarang karena mukanya selalu tersenyum dia nembak cewek juga gampang banget Dia juga udah keterima audisi untuk jadi artis karena dia senyum terus Jadi udah oke banget deh Sampai tiba-tiba mamanya itu meninggal Walaupun dia sedih banget tapi mukanya tuh selalu tersenyum gembira Bahkan orang-orang jadi kesel banget ngeliat dia Kenapa dia malah tersenyum di pemakaman mamanya Padahal sebenernya dalam hatinya itu adalah saat paling hancur di dalam hidupnya Bahkan dia akhirnya mau mengakhiri hidupnya karena mamanya meninggal Saat dia berpikir mau terjun loncat dari jembatan Tiba-tiba dia ngeliat cewek yang tersenyum ke arah dia Ternyata cewek itu bernasib sama banget sama dia Cewek itu gak bisa mengekspresikan kesedihannya jadi senyum terus Karena berasa senasib mereka akhirnya mau memulai kehidupan bersama aja Anak ini mempunyai temen yang tiba-tiba meninggal Terus kirimin dia video tentang kematian yang kalian harus lihat sih Isi videonya bener-bener serem banget Jadi kisahnya wanita ini bernama Kiara yang dia punya temen baik itu satu doang bernama Sloan Nah dia sama Sloan tuh deket banget lama-lama terpisah karena Sloan itu sering banget party Dia gak suka banget kenapa Sloan tiba-tiba berubah Namun tiba-tiba dia mendapat kabar kalau Sloan menghilang dan meninggal dunia Dia bingung banget dong kenapa temennya tiba-tiba meninggal begitu aja Dia gak tau apa yang terjadi tapi akhir-akhir ini dia melihat Sloan itu sering bersedih dan pucat Disitu dia cuma bisa nangis seharian karena dia sedih banget Eh pas dia lagi nangis dia dapet kiriman video dari Sloan Yang ternyata video tersebut adalah bukti dari kematian Sloan Jadi Sloan ngerekam ayahnya diem-diem yang lagi ngomelin dia Dan bener-bener bentak-bentak dia sedangkan Sloan itu hanya menangis aja di video tersebut Disitu si Kiara yakin kalau misalkan ayahnya adalah dalang dibalik kematian dari Sloan Akhirnya dia mencoba untuk membantu sahabatnya yang sudah meninggal dengan melaporkan semua kejadian ini ke pihak kepolisian Tapi pihak kepolisian bener-bener gak percaya apa-apa karena ayahnya terkenal baik dan punya pekerjaan yang tinggi banget Jadi kayaknya gak mungkin ayahnya seperti itu Akhirnya karena Kiara mau cari tahu yang sebenarnya terjadi Kiara datang aja ke rumahnya si Sloan dan mendapati diari dari Sloan yang isinya adalah menjelajakan ayahnya yang jahat Nah pas dia udah dapet diari itu tiba-tiba ayahnya dateng Kiara langsung ngumpet di bawah tempat tidur tanpa dia sadari ternyata dia melihat Sloan lagi ngeliatin dia sambil nangis Disitu dia tambah takut banget dong dia kira kan Sloan udah meninggal Ternyata selama ini Sloan itu hanya pura-pura meninggal supaya dia bisa kabur dari ayahnya yang jahat Akhirnya Kiara langsung ngajak Sloan untuk ke pihak kepolisian supaya bisa memenjarakan ayahnya Akhirnya ayahnya dipenjara dan Kiara hidup sama tante ya Wanita penjual ikan kesel banget ikannya diambil sama burung Pas dia kejar-kejar burungnya dia malah nyesel banget guys Jadi kisahnya ada wanita penjual ikan Yang mana dia itu lagi jualan ikan dan ada pelanggan yang minta satu ikan aja nih Nah pas dia lagi mau masak tiba-tiba dia lihat kok satu ikannya hilang Ternyata ada burung yang udah ngambil ikannya Disitu penjual ikannya marah banget dan langsung ngejar burung itu Tapi burung itu langsung terbang mikir gak bakal bisa ditangkap Namun ternyata penjual ikannya tuh jago banget manjat-manjatnya guys Akhirnya burung itu bener-bener udah deket banget sama dia Dan dia langsung ngelemparin tombak ke burung tersebut Untungnya burungnya gak kenal tapi ikannya jatuh Akhirnya dia langsung balik ke toko karena pelanggannya masih nungguin satu ikan yang tadi Tapi pas dia balik ke toko dia bener-bener kaget banget Karena ternyata dia itu ditipu sama burungnya Ternyata dia itu dijebak untuk mengejar-ngejar satu burung ini Supaya semua burung lainnya bisa menghabisi semua ikan yang ada di tokonya Kenapa ya penjaga istana Inggris harus pake topi bulu hitam yang tinggi banget kayak gini Ternyata dengan topi bulu hitam mencolok setinggi 46 cm Itu digunakan untuk mengintimidasi pasukan lawan Jadi memang diperuntukkan sengaja agar prajurit terlihat lebih tinggi Sehingga dapat menakuti lawan Apalagi topi ini terbuat dari kulit beruang hitam yang bikin lawan makin takut Nah kalo baju yang warna merah untuk menyamarkan noda darah loh ternyata Cewek ini pake pisang untuk balas dendam ke mantannya yang gak mau balikan lagi sama dia Ini bener-bener serem banget sih guys Jadi kisahnya cewek ini tuh lagi kangen banget sama mantannya Dia masih gak habis pikir kenapa mantannya tuh jahat banget tinggalin dia sama cewek lain Akhirnya dia berpikir langsung membuat sesuatu Dia melakukan ritual dengan dandan dulu yang cantik Setelah itu dia mempersiapkan bunga dan nyalain lilin Ternyata ini adegan yang paling parah dia itu menggunakan pisang untuk balas dendam ke mantannya Nah disisi lain mantannya itu udah lagi sama cewek lain nih Tiba-tiba dia tusuk pisangnya dan mantannya itu langsung kesakitan banget Bahkan tambah lama tusukannya tuh makin banyak Dan mantannya gak kuat lagi sampai meninggal Setelah itu dia bener-bener puas banget karena bisa menyakiti mantannya dengan pisang tersebut Siapapun gak ada yang percaya kalo dibilangin naik prostatan ini akan meninggal Tapi akhirnya mereka pada naik guys Jadi kisahnya ada sekelompok anak muda yang lagi pesta perpisahan di kolam renang ini Nah kolam renang ini terkenal tuh keren banget guys karena ada perosotannya juga Tapi suatu saat tiba-tiba ada yang bilang kalo misalkan perosotan ini tuh bahaya banget Nah tiba-tiba cowok ini bilang kalo di dalam perosotan ini ada benda tajam yang bisa membelah Itu bikin cowok ini bener-bener teriak ke semua orang tapi gak ada yang peduli sama dia Sampai akhirnya pada merosot dan ini bener-bener serem banget guys Satu kolam renang itu bener-bener merah semuanya Dan tubuh-tubuh juga langsung pada jatuh Tapi yang di atas masih gak percaya dan dengerin apa yang terjadi di bawah Sampai akhirnya mereka tetap berlangsung pesta perpisahannya Dan akhirnya ini parah banget dan sensitif guys Aku udah bahas semuanya di Youtube aku, Syarantrenet Terima kasih telah menonton